Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa Telkom Indonesia memiliki sejumlah rencana bisnis besar di tahun ini. Di antaranya ekspansi anak usaha, serta penyediaan infrastruktur dan ekosistem digital. Lantas bagaimana kinerja saham Telkom? Untuk membahas hal itu kita telah terhubung dengan Wijen Pontus, analis Royal Investium Securitas. Selamat pagi Mas Wijen. Ya, selamat pagi Pak Capri ya. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam terkait seperti apa kinerja dari Telkom dan juga pergerakan dari saham Telkom. Mungkin kita sedikit mengulas dulu tadi di pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi ini. Tadi kita lihat indeks nampaknya kembali menguat begitu setelah kemarin penutupan sempat melemah. Nah ini ada kira-kira sentimen dari dalam negeri sendiri seperti apa, lalu secara global seperti apa. Dan khususnya kalau di dalam negeri, nah ini tadi saham dari Telkom sendiri atau ada saham-saham apa saja yang kira-kira bisa memperkuat atau menyokong pergerakan indeks untuk sepanjang hari ini? Pertama memang sebetulnya kenaikan ISG yang terjadi pagi hari ini tidak lepas daripada sentimen global ya. Dimana memang tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa ada stimulus dari Joe Biden yang sudah resmi begitu ya. Yang pertama, yang kedua juga didukung oleh penguatan indeks Amerika ya. Semalam juga menguat meskipun sempat dibuka melemah pada tadi malam, tapi akhirnya ditutup kompak semuanya menguat di sebuah tadi ya. Yang ketiga juga dipengaruhi oleh neraca perdagangan memang kembali surplus dan ekspor juga meningkat ya. Amazingly year on year di bulan Februari ini meningkat dan meskipun sayangnya impor tidak meningkat ya, tapi cenderung terkoreksi. Tapi overall saya rasa ini menunjukkan bahwa memang neraca perdagangan dan aktivitas ekonomi dari yang terlihat pada aktivitas ekspor dan impor itu juga cenderung meningkat. Yang perlu saya garis bawah sebetulnya ada seperti ini bahwa kenaikan IHSG yang terjadi pagi hari ini sifatnya jangka pendek. Jadi artinya untuk dalam satu minggu ke depan itu saya melihat bahwa kecenderungan IHSG akan lebih cenderung untuk kembali terkoreksi lagi ke sekitar 6.270 sampai 6.280. Jadi meskipun hari ini pagi menguat ada kemungkinan besar nanti sore atau esok hari akan kembali terkoreksi lagi. Seperti itu. Akan kembali terkoreksi lagi untuk IHSG yang nampaknya tidak terlalu bertahan lama untuk penguatannya ya. Kalau dari dalam negeri sendiri kira-kira apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks untuk sepanjang hari ini atau sepanjang pekan nanti ya dari analisis Anda Mas Wujan? Pertama tadi yang seperti saya katakan ya dan neraca perdagangan yang relatif bagus lalu yang perlu diperhatikan ada keputusan interdresset di BI ya. BI rate begitu yang minggu ini mungkin akan keluar dari kemis kalau nggak salah. Ini juga perlu diperhatikan oleh investor. Lalu yang berikut yang cukup penting dicermati dalam beberapa pekan ke depan adalah pelemahan kursus rupiah yang cenderung sebetulnya semenjak beberapa minggu terakhir itu rupiah cenderung melemah terus terhadap US dollar. Ini sebenarnya wajar karena memang adanya kenaikan yield obligasi US gitu ya. Sehingga memang rupiah akan cenderungnya melemah. Dan ini kalau terus melemah tentu ini akan berdampak kurang baik terhadap PSG karena itu menunjukkan adanya outflow yang cukup besar gitu ya. Oke kalau dari analisis Anda rentang pergerakan di USG untuk hari ini support resistance-nya ada di kisaran berapa Mas Wijud? Pertama untuk support kita bisa perhatikan di level 6.300 itu support minor ya. Lalu yang kedua kalau Anda kena cepul di 6.300 maka nextnya ada di sekitar 6.276 itu support yang cukup vital saya rasa. Lalu untuk resistance-nya sendiri sebenarnya USG terbatas pergerakannya untuk pagi ini di sekitar 6.350 itu resistance pertamanya. Yang kalau itu break akan menunjukkan sekitar 6.395 sampai 6.400 untuk resistance keduanya USG. Baik. Kira-kira apa saham sama apa saja? Sebelum kita masuk ke melihat untuk kinerja Telkom karena kalau kita lihat sebagai watch list ini saham Telkom nampaknya juga cukup direkomendasikan. Berkomendasikan begitu mengalami rebound sekitar 20 poin di harga 3.400. Kalau Anda sendiri melihat dari saham-saham Telko begitu untuk Telkom sendiri seperti apa Mas Wijud? Sebenarnya memang kalau untuk pagi ini saya melihat memang tampaknya saham-saham sektor infrastruktur ya lebih tepatnya ya. Subsektornya baru di Telko begitu ya yang mana ada Indosat yang mungkin pergerakan hari ini saya lihat. Lalu ada XL juga cukup sisi kan lalu harusnya nanti biasa akan diikuti oleh Telkom ya. Karena ISAT sudah naik, SL sudah naik harusnya akan diikuti oleh LKM gitu. Oke. Tapi kalau untuk sepanjang tahun ini kira-kira akan seperti apa untuk melihat kinerja Telkom sendiri? Saya melihat bahwa memang kinerja Telkom cenderung relatif stabil ya karena memang sudah mixture industry begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat bahwa Telkom ini punya infrastruktur yang relatif paling lengkap, paling besar dibandingkan kompetitor ya dibandingkan Indosat XL. Pajar karena memang Telkom ini banyak men. Begitu juga dengan keskonya yang cukup banyak kalau di Telkom ya. Kita tahu bahwa di dalam Telkom sendiri ada Telkom, seluruh ada Mitra, Tel, ada Link aja begitu. Dan itu ini sebenarnya keskonya yang cukup baik buat Telkom. Sehingga harusnya untuk tahun ini secara keseluruhan, growth itu Telkom masih akan terjaga untuk bertumbuh. Apalagi kita melihat bahwa bisnis digitalnya akan cenderung untuk terus bertumbuh. Kita melihat kecenderungannya memang dari pandemi ini kan semuanya pada work from home, begitu otomatis ini akan mendukung dari bisnis digitalnya begitu. Oke ini jadi salah satu keuntungan terbesar juga bagi infrastruktur khususnya Telkom dan apalagi untuk Telkom sendiri. Baik kita masih akan berbincang terkait hal ini di segmen berikutnya. Mas Wijen tetaplah bersama kami, Pemirsa IDX Opening Bell akan segera kembali usai. Terima kasih sudah menonton!